Penjualan tiket menonton balapan motor kelas dunia MotoGP seri ke-16 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah NTP, 17 hari jelang perhelatan, mencapai 20.000 lembar dari 60.000 orang penonton yang ditargetkan. 25% dari tiket yang terjual atau sekitar 5.000 tiket terdata oleh Mandalika Grand Prix Association MGPA sebagai pembelian penonton dalam daerah. MGPA sebagai penyelenggara pun berupaya untuk mengoptimalkan penjualan tiket balap motor bergengsi tersebut, termasuk dengan memberi diskon khusus bagi penonton kalangan aparatur sipil negara atau ASN di NTP, serta masyarakat Lombok dan sekitarnya. Wakil Direktur Utama MGPA Samsul Purba pada Rabu 27 September menjelaskan bahwa potongan harga tersebut hanya untuk tiket kelas tertentu. Selain diberi diskon 50% untuk tiket kelas regular grandstand yang semula 500.000 rupiah, kalangan ASN juga akan mendapat satu tiket gratis sebagai bonus. Sementara untuk penonton umum masyarakat NTP akan mendapat potongan harga 50% untuk tiket yang semula dijual 250.000 hingga 500.000 rupiah pada kelas festival dan regular grandstand. Samsul Purba menyebut, sulit untuk menggahit lebih banyak penonton dari luar daerah dan mancanegara yang ditargetkan 75% dari total tiket tersedia. Lantaran akomodasi di Lombok hanya tersedia 23.000 kamar dan tidak sebanding dengan jumlah penonton yang membutuhkan tempat menginap. Target kita kan kurang lebih 60.000 rupiah, jadi kita berharap memang karena keterbatasan akomodasi, kalau sekarang kan sudah pada tahu ya hotel sudah habis semua ini yang berbintang ya, sehingga untuk mendatangkan dari luar kan agak berat ya. Jadi memang kita boost penjualan dari dalam Lombok sendiri. Sekarang dari Lombok komposisinya sudah 25% pemilih tiket dari Lombok saat ini. Ajang balap dunia MotoGP 2023 di sirkuit Mendalika akan digelar pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. Pihak penyelenggara pun telah mempersiapkan acara pembukaan yang sangat akan kesenian dan hiburan rakyat. Kuna meningkatkan antusiasme penonton dan akan mendukung kelihatan ekonomi selama penyelenggaraan berlangsung. Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.